Nah, di tangan ketiga, udah di rekam Btw, tarung tangan ada kan nih? Ada, di belakang masih banyak Oh gitu, di belakang, lo liat dong, dari sini Belakangnya sudah tertumpuk dengan stroller dan lain Saya tidak bisa mengambilnya Gak bisa Bima, ini ada kaya Ada apa? Ada tongsit, ada pakum, ada lap, anjay Ada tripot ya? Oh, bisa, bisa Bisa kan? Oke guys Jangan lupa loh, ini nonton edit banget Dijaga omongannya Dijaga omongannya Jangan itu dong, kita jangan kaya yang di tiktok-tiktok lagi rame V.O.V. Cewek-cewek pikmi live Gimana? Eh, udah live ya? Ya ampun, ya ampun udah live ya Kita opening dulu lagi sih Kok bisa sih kemencet live gitu? Eh, ini di tiktok ya? Ya ampun, ya ampun udah nge-record galah Tau lagi gak nongol di, gitu gue Apalagi gue Oh, gak nongol juga deh lu Eh, tolong mau kex Ingat, jago, gue gak bosen-bosen ngingat kan Eh, udah Ingat, ingat Opening, opening 1, 2, 3 Assalamualaikum Selamat tinggal 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 Sumpah gue jiper Gue juga jiper Dari wanginya aja gue Ini punya hangry ya Hangry Hangry kamu gak niat masuk lagi hangry Wow, bimak Kamu harus liat bimak Warna hitam gitu lagi Iya anjay Maksudnya berarti kan beres banget ya Hmm Jadi mau dipulai? Langsung aja guys Loh, nasi Nendi Kita makan ayam dong bukannya Eee Oke Ini sih gue takut beneran lagi Loh kalian gak mau pake piring? Iya, pake piring aja ya Supaya terlihat Gue lupa kemarin di konten apa ya Ada yang komen Itu yang request Ya ini kangen buat nontonnya di Ini Kita obatnya kangennya Ini Oh ini Di konten Screenshot berarti screenshot Mana bisa kan gak di edit Lah iya juga Hahaha Konten ini Conten apa? Mari kamu kasih nasi gak? Sebelak wagi Hahaha Kan dia ngira itu puding Padahal nasi Katanya gak usah gak usah itu puding Eh ini pudingnya Ini puding bener Oh bener Yaudah lah Marita maaf ya Suamimu memang seperti itu Kadang-kadang kiting-kiting dia Nih yang komen nih Yang 105 likes itu loh Terus Nanti kalian cari sendiri aja Komennya dimana ya guys Yang di komen sebelah wagi yuk Yang 105 likes Uuuu 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 Baunya kayak Bedes banget ya Kayak itu lo gak lo? Bumbu Bumbu Minstan Iya 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 Yang bedes banget gitu kan Tapi Apa yang bedes banget ya? Tapi bumbu minstan apa gue juga gak tau apa Coba ya gue cobain Tunggu tunggu tuh Kameranya biar diarahin dulu dulu Wangi Wanginya Aduh pedes banget Yolah gue takut Tuh Bismillahirah Tapi lebih ke bumbu bebek ya Bumbu Madura Pedes gak rumput gue takut lagi Enggak kok Oh enggak Oh enggak Berarti challenge ini oke Oke Wangi bu Kalo berjalan terus gak tau sih Mungkin yang tipe-tipe yang delay gitu ya Tapi sejauhnya belum Oh iya Siapa nih? 25 nih ya Ayo lu Ayo lu Jadi kayaknya kalo pake nalasnya malam berkurang Oh iya Kerasa sedikit Oh iya Oke Gimana ngaruninnya Bismillahirah Coba ya Hmm Enggak ada apa-apaan guys Gue tuh mau gisir-gisir kamera aja Enggak ada Enggak ada ya Coba ya Bismillahirah Hmm Enggak kok Enggak pedes kok Oke Oh ini sudah jadi challenge Tapi wanginya pedes loh Iya Hmm Ini level 5 ya Hmm Coba boxnya mana Kalian penonton harus Harus siap Harus Tau kalo ini beneran level 5 Lihat nih Yang dibolongin tuh Enggak dibolongin dia Dibolongin Level 5 ya guys Tuh Oke Tuh Yang nimbol juga nih Enggak bohong Kalian komen dong di bawah yang Loh Kamel lagi Ngomong ke depan Tiupi itu Tuh 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 apa Komen apa Ayam apa lagi Yang pedes Yang bisa dijadiin challenge Kayak gini guys Selain Roy Cheese ya Karena ini sudah terlalu sering Coba deh yang ini ya Kulitnya Dengan bumbunya Banyak misalnya Hmm Serius loh Hmm Pergut Takut banget loh Tuh gue sama itunya Nanti lagi Wangi Baunya Apa sih namanya Aromanya Aromanya Hmm Nastioknya Hmm Enak lagi Hmm Tapi kalo lo makan Ininya doang Agak asin ya Karena bumbunya tuh Banyak banget gitu loh Tapi kalo sama nasi Pas Tapi kalo daging dalamnya juga Pas Gamput banget tuh orangnya Nah Cuman Ej Nggak Ini enak Udah Enggak Enggak Ini enak Enggak 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 Enak enak ini kaya level 2 kan sebenernya? salah kali ya? 3 pun engga deh kayaknya karena ga beri sama sekali ya? tapi mungkin buat orang yang ga suka pedes ini pedes masih sedut tapi ini level 5 salah masukin kali ya? ga mungkin coba-coba Bima kan ga suka pedes nih guys iya tapi gua tergantung mood juga sih kadang pedes tuh sumpah dari wangi mah serem engga kan? engga kan? apalagi kita udah minum manis biasanya kalo udah minum manis pasti lebih pedes engga guys? iya engga tapi enak guys, cobain dah cuma ga seserem itu iya betul eh pedes cuy? pedes ya? menurut lu ini wajarnya di level berapa? ini kan dia ada 1-5 tuh? 2 iya iya 2 atau 3 ini kalo di yang encis ini kayak setara dengan 1 atau 2 ya? 1 atau 2 pedes cuy lama-lama? iya tapi maksudnya bukan di taraf kalian sih kalian ya pasti bakal bilang ya ini ngelomong-ngelomong aja tapi yang terasa banget di ayamnya tuh ininya powdernya iya bumbu powdernya iya betul 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 chili powder? bubur apa karena dia pake apa karena dia pake bubuk cabai tabur gitu ya? iya ini keliatan makanya ga terlalu pedes jadinya di kulitnya keliatan ada orang-orang tapi kalo bumbu taburnya yang level 50 udah sih wah itu giling sih tapi Nashville tuh ayam beda sendiri apa gimana sih? ini 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 beda sendiri maksudnya benernya itu apa sih? kenapa semua orang bikin itu gitu? biasanya kan kalo ayam goreng kan ayam pake tepung digoreng kan kalo ini kan kayak di bumbu ini gitu tapi ini ayam tepung kok iya cuman aban yang serius mau gini tapi yang untuk kita coba ga ya? yang mana? yang debok tapi itu enak banget iya Nashville itu kota guys merupakan ibu kota dari Tennessee ini? Tennessee itu ga tau dimana bermula dari skandal Bukan itu di ini ya Tennessee Tennessee iya? Venice beda ya? Venice orangnya tuh Venice tau bukan ya beda ya? kayaknya bukan deh ga tau juga karena geografi gua jelek lagi gua remedial jujur nih gua remedial geografi gua diem-diem aja deh guys mana gurunya galak yang geografi gua remedial itu Masya Allah dulu guru geografi gua juga galak namanya ibu Ani gua sumpah inget banget ini guru geografi gua sahabat gua lagi hmmm galak tapi asif paham ga? hmmm jadi kayak galaknya tuh ya emang kalo kita salah ya galak galak banget terus gua inget banget guru geografi gua lagi hamil hmm dan Mei HPLnya gitu eh sama wih tuh lahirnya kayak aku tuh tanggalnya tuh gua bilang gitu lah ih amit 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 gitu lah ternyata lo tau lahirnya bener-bener sama persis 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 banget dua-dua terus jadi pas ke lulusan gue guru gua ngasih gua kado pas ke lulusan gue mau joinan nih? nasi engga 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 penyemad ya nih bini gua di rumah ada nasi aman ini gua nangis tuh liat eh rata rata kalo dipikir-pikir ya ini ga boleh minum beneran? gua aus nih engga 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 tar, kalo dia selesai engga boleh minum kenapa? guru SMA tuh ngangenin ya karena nganginnya tuh dalam artian banget cuy kayak orang tua asli iya 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 oh keren anjay keren bukan karena bumbunya ya kastafel lagi kastafel lagi enggak gak usah mancing dong gue dan guru SMA tuh nganginin banget itu udah bener-bener abis abis banyak-banyak yang dibretelin oh, mau ada nice udah-udah karena itu tadi apa namanya kerennya tuh kayak guru berarti kalau mau minum ya boleh kerennya itu kayak orang tua betul betul lu masih inget nama-nama guru SMA lu sebutin nama-namanya aja masih inget coba sebutin minimal 10 anjay banyak nah guru mah banyak kan jadi iya lupa aneh bu Elis itu yang tadi guru geografi gue yang kemarin pas kailan ulang tahun gue undeng dia datang sama anak sama suaminya oh, tau gue soal mama gue tuh dia yang soal yang keren terus terus panyongan jadi ibunya mengenalin diri gurunya Vivi gitu iya, gue juga iya kan iya guru yang mengenalin diri dia tau leleng-eleng YouTube ya tau dong mungkin dia taunya pas gue dateng lagi ke sekolah nah, mungkin dia mengenalin ke gue maksudnya dia tau oh, gimana nih partnernya Vivi gitu ya buli, spanyoman, sensei denok guru bahasa Jepang tuh ya iya terus panavi terus ntar guys gue lupa lagi gue juga lupa loh guru tergalak lagi maaf banget Bu guru tergalak lagi tapi bener-bener itu tergalak di sekolah gue kalau dapet pengawasnya dia wow lupa lagi ntar guys gue sambil mikir kalian makan dulu aja lu dulu deh Bim coba lu misalnya guru apa ntar gue jawab guru bahasa Indonesia gue gak ada bahasa Indonesia ya sama ha? gak ada di baru Bim UN kan bahasa Indonesia ada siapa guru bahasa Indonesia gue? gak mungkin sekolah gak punya bahasa Indonesia anjir siapa enggak? ujian ada bahasa Indonesia ya bahasa ibu masa tiba-tiba lu mentang-mentang bisa bahasa Indonesia ujian langsung ngerti kan kalau SMP gue inget Ibu Rahayu namanya tapi lu ujian nasional ada bahasa Indonesia ya kan? gue aja lupa gue lupa gue aja lupa ujian nasional kayak gimana vibes-nya yang pastinya ujian nasional tuh vibes-nya adalah gue besikin ya apa? betul iya gue juga kok iya itu vibes-nya guru olahraga papratik tapi seru tuh kayak gitu jadi satu angkatin tuh solid kalau sekarang kan gak ada yang ngerasain kayak gitu gak ada, ada skip langsung kuliah dia iya orang adik suhu gue yang tadi aja dia sekolah SMA kelas 1 habis itu skip tiba-tiba lulus oh iya guru matematika guru matematika gue juga itu guru tergalak tapi tercantik anjay guru matematika gue burahma juga tergalak kenapa ya guru matematika itu galak-galak ya? guru matematika lo galak gak? Pak Tatang? enggak tapi ganteng ini juga guru guru matematika gue cantik enggak lupa namanya IG-nya ada IG anjay enggak tahu lupa jadi Pak Tatang kalau buka lagi kelas bimbel tambahan gitu rame cewek-cewek ada lagi gue guru bahasa inggris namanya Mr. Ari itu guru komputer gue Mr. Ari Pak Ari guru bahasa inggris gue namanya Miss Weda suaminya pilot, kapten wuih keren bener kalau misalnya dia sama kayak buka kelas di luar sekolah gitu yang mau tambahan belajarnya di garasi dia seru banget tapi kalau misalkan kalian nanti kan kalian tuh dulu les-les gitu gak? les les kan? gue juga les semua mata pelajar yang menjadi les tapi kok mau gak masuk negeri ya? nah sekarang kalian les nyetir iya loh les nyetir anjay enggak gue juga kayak bahasa nasio, bahasa inggris terus menuju sukses SMPTN bener prima gama gamesa operation gue bimbel malah buat main anjay sumpah tapi gue jadi punya temen di bimbel dan temenan sampai sekarang dan main dan main sama-sama bolos bimbel pernah juga bener juga fotobox di cbd gue tapi emang kalau mamas bimbel itu pasti ke mall deh iya dan gue bolos bimbel naik angkot guys terus pas pulang pulang lagi kembali bimbel jam pulangnya iya bener abis itu dijemput wadah ntar kalau anak kita kayak gitu kita marah nih mamah juga dulu gitu nih videonya jalan-jalan lu inget gak dulu pas yang lu ke gias terus gue ngikut yang bikin video iya iya inget ada temen ada temen bimbel lu ada temen gue kan iya kenal gak lu eh inget gak inget si cewek tuh namanya Atira nah itu gue kenal dari bimbel bimbel bahas SMP salah kenal bahas SMP bimbel SMP SMP lu bimbel apa? mitra pelajar namanya kalau gue primagama guys liya cuman cuman jadi dulu gue tidak gue manfaatin dengan baik sama karena temen-temen yang dari sekolah gue ada setan bermain jadi mau dimasukin les apa juga bercandai tapi ya dulu tuh gue tuh mungkin jadwal gue kayak gempi kali ya iya aku sumpah kan bahasa Inggris ngaji les piano les vokal demi apapun semuanya di lesin jadi mungkin gue ngerasanya di diri gue ya gue terlalu kecil udah di banyak banget kegiatan jadi pas gue udah bisa memilih kayak gue gak mau capek jadi pas kita bisa bolos ya bolos kayak gitu loh guys jadi menurut gue gimana ya jadi diarahin aja cuman jangan dipaksain kalau orang tua gue dulu dipaksain tapi kalau gue nanti gue disini ada penyesalan karena orang tua gue itu gak maksain justru dulu akhirnya gue gue dibebaskan untuk memilih misalnya gue les piano tiba-tiba gue udah tengah jalan gak mau lagi yaudah orang tua gue gak maksa kayak kamu harus les piano tapi akhirnya gedenya gue gak bisa apa-apa bener sih berarti gue gak dipaksa deh gue kayak nyokap bokap loh akhirnya lo gede yang bisa main piano enggak tapi gue juga akhirnya pianonya dikasih ke saudara gue yang bisa main piano makanya gue kayak apa ya gue menyesalkan kenapa gue dulu gak dipaksa aja sih gitu gue nangis-nangis ke jerkin pas aja bener ya sekarang buat boleh main ke rumah kayak gitu kayak atau misalnya gue tiba-tiba kayak eh guys skating gue udah bisa loncat-loncat di skating gitu kan jadi gue gak rasa kayak di saat gue SD itu aja gue ngerasa jendeng banget sih kenapa sih bener-bener gue gak ada waktu istirahat kayak pulang sekolah hari ini ntar apa tuh namanya les piano besoknya les vokal terus nanti abis itu bahas Indonesia di rumah di rumah Jadi kalo dulu tuh kayak misalkan guru gua pulang sekolah, ntar dikumpulin 10 orang, les bareng dia gitu. Matematika lah, coba. Sebenernya kalo menurut gue ya, sekarang tuh yang paling pentingnya bahasa. Bahasa tuh harus banget. Ya udah kayak piano, ntar gitar atau apa gitu ya. Ya bonus deh gitu. Kamu tulis dulu? Bener sih, gue pengennya tuh gue dulu dipaksa. Lu ngomongin dulu deh. Kenapa gue nggak dipaksa ya? Dan gue juga kenapa gitu, males bener dari dulu tuh. Dulu gue semua dipaksa. Jadi sekarang nggak bisa apa-apa gue ya. Gue les piano, les drum, les gitar. Banyak juga. Karena gue tipe orang kayak gini. Misalnya gue ngeliat lu nih main piano. Keren banget. Terus lu mau naik main piano? Mau main piano. Akhirnya gue bilang, mama mau les piano. Oke les piano, tenon, tenon. Gak bisa, susah. Gak jadi. Kelar. Ngeliat Bima main drum. Mama mau les drum. Oke. Dar-dar-dar susah kelar tengah jalan. Akhirnya gue nggak bisa apa-apa. Gue cedul cuman les vocal sama piano. Penyanyi dong. Dulu gue hampir semua dipaksa. Oh iya. Yang gue suka cuman berenang doang. Bisa berenang? Bisa. Keren kan? Yang gue suka tuh drum. Gue dibeliin drum. Tapi tidak dibaksa les drum. Bisa. Bisa. Tapi lu suka. Karena lu suka. Paham. Jadi intinya adalah. Kita harus suka. Anaknya suka dulu apa nggak? Ya, betul. Betul. Tapi untuk menentukan lu suka dulu apa nggak itu susah loh Bim. Karena menurut gue. Makanya gue selalu bilang orang-orang yang bisa tau dia suka ini, suka itu tuh keren. Karena di diri gue adalah gue nggak tau gue tuh sukanya apa. Karena kalo misalnya ngeliat yang tadi gue bilang. Ada orang main piano, gue pengen main piano. Ada orang main drum. Ada yang diri gue tuh dari kecil kayak. Aku ingin menjadi drummer. Tapi lu bilang. Lu menyampaikan. Apa? Lu menyampaikan nggak? Dan lu minta gitu nggak? Kalo udah ngeliat contohnya bimbang nggak? Oh. Tapi tanya maksud gue. Tapi lu ngomong ke orang tua lu? Iya. Mama mau les piano. Mau. Oke les piano. Tapi tengah jalan kan makin lama yang susah tuh ya. Terus banget ya. Terus males gue nyayat. Terus kayak udah gitu. Gue juga pas latihan vokal. Gue ngerasa monoton banget nih latihan vokal. Pake suara perut lah tuh kayak. Terus gue nyanyi lagu. Saya perut gimana. Terus lagunya tuh bisa 2 minggu lagunya gede doang. Gede. Siapa ya? Enggak dong. Anak-anak. Oh dulu ya. Dulu ya sekarang. Kopang bebek alsang. Lagu ini. Ambilkan bulanmu. Itu bisa 2 minggu gue belajarin lagu itu. Paham. Piano juga gitu kan? Iya. Terus gue kayak. Ah bosen ah nggak mau ah. Udah. Gede. 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 Berhitung gue ini. Terus gue ini, terus pas gue mau salim. Terus tangan lu tuh. Kan gue mau salim gini. Terus tangan gue diciumin. Hih cabul. Takut nggak anak SD degituin. Itu cabul. yachtهم kan. Ngapain. Akhir gue bilang sama nyokap bokap gue, gue nggak mau lagi lesis gue bilang. Biang kena dia gitu? Iya. Tapi keren lu udah bisa tau? Berani bicaraiation. Negara hal yang salah. Karena guenya takut. Iya bagus. Masih muda, minggu omuran kita sekarang kali. Tapi gue saat itu masih SD. Katanya yang terbaru Kenapa ya ada orang yang bisa suka sama anak kecil Bingung gue Karena setiap orang fantasi beda-beda Masa jiu-baik Ada orang yang mahewan Ada Jadi sekarang Makin tua tuh gue makin Makin percaya aja Apapun yang gak mungkin Kita pikir gak mungkin Kita harus jadi patent sekarang Ada orang gini ke ibunya Ada Bener sih Ada ibu yang mau ini sama anaknya Ada Bener Bener banget Jadi intinya gini ya Tidak ada lagi tempat aman di dunia ini Kayak kasus yang waktu itu Yang di kompleknya sudah Gue ngerasa di komplek Udah orangnya udah modern Tiba-tiba ada maling HB Mobilnya bagus Pakai ada nece Sakit Kalau lu pikir Lu pikir biasa aja kayak Ya orangnya normal gitu Orang ada Gak ada Gak ada Gimana-gimana Tapi Lu nyolong HB Apa dia ngerasa hidupnya monoton banget ya Nah itu balik lagi fantasinya Tapi sefantasi-fantasi HB orang lagi Habis cuci kan wangi-wangi Diterjen ya Iya ngapain lu di cuci kan Tapi Kecuali yang dia curi Gak kecuali juga sih Maksudnya HB orang yang habis dipakai Jadi kan ada mungkin ada bau badan si orangnya Ya 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 Abis dicuci ya Bener Lu diterjen Tapi ada-ada aja sih Mending beli HB Terus lu cuci Iya Virup-virup deh Bener Beda Tapi fantasinya Mungkin gini Dia udah mengintai Terus kayak udah ngeliat wujudnya nih Misalnya si A Oh Diambil terus Ambil terus sambil bayangin gitu ya Bayangin si A Bisa jadi Karena bayangin si A pake ini Bisa jadi Bisa jadi Jadi bukan sembarang HB yang diambil Memang dia udah mengintai dulu gitu Ih malu banget kok misalnya Ternyata dia kenal sama yang punya HB Iya kan Iya Iya Takut Takut Tapi mengerikannya dunia sekarang Tapi gue ngerasa Berita tiap harinya tuh ada A Makin kayak Anjir lah gitu Makin di luar dugaan kan Betul Ada yang sampai nendang bayi gitu Eh nendang bayi gue gak tau lagi Itu yang Yang daycare Oh Dan influencer lagi katanya Dan ternyata dia izinnya Bukan izin daycare Tapi taman kanak-anak ya Teman bermain Iya gitu lah Terus dia juga bilang kan dia double degree Tapi ternyata dia tuh gak ada yang lulus kuliah 1 pun Oh Tapi emangnya apa? Apapun yang kita liat di dunia maya itu Gampang banget tau kita bohongin orang Gue sempet liat konten orang Aku membuat ratusan juta Dengan membuat konten instagram Caranya gimana? Aku spill ya Caranya tinggal aku bohong aja bilang Kalau aku bisa membuat konten seratusan juta Tinggal kamu join grupnya Blah 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 Paham gak? Taham ya Jadi dia bikin konten Aku bisa buat ratusan juta di instagram Kalau kamu mau tau caranya Kamu join grup Join grup Bayarkan Terus dia bikin konten lagi Aku bisa bikin ratusan juta dari instagram Caranya gimana? Tinggal aku bohong aja Aku bisa bikin Terus orang-orang pada join Jadi beneran dapet ratusan juta Iya Kayak orang gak mau menghenti bohongin sekarang Bener-bener Dan lo tau gak? Gue baru sadar Kenapa-apa kita nonton di tiktok Terus kita kayak Oh gue kira Tadi mobilnya goyang Kan kita sering langsung di tiktok Terus udah gitu kita kayak Eh gue denger-denger dari tiktok Kayak gue denger-denger Kita kayak mama fb anjir Paham gak? Kita? Iya Kita? Iya Kan kita dapet info apa-apa dari tiktok Sudah kan tiktok belum tau kadang info ini valid atau gak Iya, iya, iya Tapi kita udah kayak Eh lo tau gak sih di tiktok Astaga Terus Terus ternyata kita tuh sebenernya mirip sama mama fb Ini yang suka nyebar hoax anjir Iya bener-bener Kok nyebar hoax? Ya karena info yang kita dapet dari tiktok kan belum valid Tapi kita udah kayak percaya banget nih Dengan baca komen-komennya Ini namanya roti panggang puding Coba deh minta satu dulu aja Oh ini cuma satu ini Maksudnya satu ini doang Iya Ini sama semua rasanya Sama Panggang puding Jadi gue mikir tadi tuh pedes banget Tapi ternyata enggak Hmm Hmm Oke Hmm Oh ini beberapa konten Rejeki tuh Ada yang kayak seru gitu ya Gue liat nih Parah banget nih konten Pas gue liat Ada yang komen kayak gini Ini kan video lama 2016 Iya, iya, iya Sering banget gue kayak gitu Oh iya, gue juga sering Akhirnya terima kasih Yang di komen Jadi gue tau Gue pikir baru-baru Apalagi pas yang waktu itu Kasus demo-demo itu Oh iya Apalagi Maksudnya jaman-jaman politik Buset banyak banget video-video lama Yang digoreng lagi Baik banget Dari situlah Politik baru Baru politik tahun ini Gue tuh jadi jauh lebih Jauh lebih Gue sudah berusaha Gue sudah berusaha menutupi Tapi ternyata Lo tidak bisa menangkut ketawa Ada apa ya? Ada apa? Enggak jadi ketawa Gara-gara gue libut ngomongnya Terus, 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 terus Terus, terus, terus Terus, terus, terus Terus, terus Lu film, anggut Baru politik tahun ini Gue tuh Jadi jauh Makanya lu jangan ketawa apa itu Jadi jauh lebih ini Kritis Oh kenapa tuh? Kenapa? Kritisannya nyautin bergerak sih hahah hahah karena dia konsentrasinya yang lain dia konsentrasinya yang lain hmmm segitu aja coba mau gak gue lagi makan ini sama sih ini mau gak mau gak lanjut nanti buat kita coba pulang kenceng banget tapi yuk udah gue cape banget, udah lah guys yuk nokap lagi di sini ya kenapa ada nokap lagi di tukang sebenernya buat ngebus stok lagi guys anjay, bener guys jadi, sebenernya kita ada stok ada stok, ada tapi belum bisa di upload karena ada jadwalnya gitu ya ya, terus misalkan yang stok itu upload nah, kalian nonton harus yang banyak hahaha nanti kalian komen di konten itu oh ini video dimaksud deket-deket ini kan kita mau tayangin itu apa? yang cerita-cerita di mobil itu semoga seru ya Bill misalnya itu yang tadi nama itu gimana? nama? pot car apa? pot car pot car pot car podcast dalam car iya podcast in the car iya boleh pot car pot car kalau ada yang menarik nanti boleh ya komen di bawah iya komen aja ya tapi sebenernya arti dari podcast itu sebenernya apa sih? maaf gue udah bertanya seperti itu hahaha arti podcast pot podcast adalah siaran audio yang terpampang di web maupun platform lainnya oh siaran audio berarti audio doang dong? iya dong ngapain pake wujud? item aja layarnya hahaha yang sekarang ini banyak bertebaran itu namanya podcast, podcast, podcast iya tapi disini pengertiannya itu ya kan udah maju jaman radio aja sekarang mungkin ada kali iya 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 kalau di otak dua tuh podcast tuh ya belum ngobrol disyarin pot diambil dari pemutar media digital dari Apple iPod dan cash diambil dari istilah radio broadcast podcast bisa didengarkan kapan saja dan dimana saja apa yang dimana dengan podcast? seren banget Apple ya? iya seorang jurnalis Amerika bernama Ben Hammersley menulis artikel dengan menyebut istilah podcast yang merupakan singkatan dari iPod dan Broadcast karena gini gak sih? karena ini dari luar negeri luar negeri kan mereka Apple iya 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 beneran tumpah lagi hahaha 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 kalian lagi caklat caklat ya? iya 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 bagus bagus kan? isot pob kapsul minum guys kita konten apalagi kita kayak stuck banget gitu loh ya maka minum guys tante-tante dan om om ini tante-tante culik aku dong culik dong aku dong culik-culik bye